Mentari pagi, menyapa ramah ujung timur Rinjani. Hangat surianya membangunkan kehidupan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Hamparan pepohonan ini, hutan Rinjani namanya. Dan sejalur jalan tanah inilah yang akan mengantarkan saya menuju salah satu kekayaan budaya Pulau Lombok, yang jarang diketahui orang. Dusun Adat Sembage. Tepatnya berada di Desa Batu Rakit, Kecamatan Bayan. Bayan sendiri berjarak 82 km dari Mataram. Dari jalan asfal terakhir, saya harus berjalan kaki melalui hutan ini. Hutan yang sangat dijaga oleh masyarakat. Karena bagi mereka, roh para leluhur hidup di hutan ini. Tradisi tegur sampah di jalanan masih dijunjung tinggi warga setempat. Jalan ini yang selalu dilintasi oleh masyarakat yang tinggal di tengah hutan adat. Berada di tengah-tengah hutan tropis, tepatnya di bawah kaki Gunung Rinjani. 300 meter lagi, saya akan sampai di rumah adat Sembage. Mari ikuti saya terus. Selamat datang di Dusun Adat Sembage. Bisa dibilang sebagai desa adat yang masih orisinal di provinsi ini. 53 rumah dari kayu dan bambu beratapkan alang-alang, berjajar rapi. Jalan datar kampung dari tanah pun jauh dari sampah. Masih kuno, dan bangunan bertiang 4 atau 6 tempat warga berempuk pun masih ada. Keheningan di kampung ini makin memicu rasa penasaran saya. Sebelumnya, ada satu hal yang harus dipatuhi pengunjung. Jika ingin masuk di kawasan rumah adat ini, diwajibkan untuk menggunakan kain adat seperti yang saya gunakan. Karena masyarakat yang tinggal di tempat ini meyakini bahwa tempat ini memiliki nilai spiritual yang kuat. Di desa ini, hukum adat dan awi-awi menjadi pegangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tak hanya soal peraturan, keorisinalitasan desa ini juga terlihat dari kebiasaan hidup warganya. Hidup alami tanpa listrik. Bukan karena jauh dari kota, melainkan mereka memang menolak masuknya listrik. Peraturan yang terbilang kuno menjadikan kampung ini kini tak banyak dihuni orang. Warga yang ingin memperbaiki kehidupannya harus rela hidup di luar kampung ini. Dari puluhan rumah adat, hanya lima rumah yang masih aktif. Tercatat ada 90 kepala keluarga, namun hanya ada 16 jiwa penghuninya. Warga-warga akan kembali ke kampung ini jika ada upacara khusus. Selain berkebun, tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Warga menyelesaikan pekerjaannya secara manual. Bahkan hingga memintal menang kapas untuk dijadikan kain. Sementara urusan kepercayaan, warga dusun adat juga menganut sistem anemisme, dinamisme, dan sinkretisme. Untuk itu, berdoa kepada roh nenek moyang sangat penting bagi mereka. Dusun adat Sembake menjadi bukti keaslian yang terjaga di tengah derasnya kemajuan zaman. Hamdani melaporkan untuk NET.